Intro Kak, kok masih main? Itu Kak Virus udah dateng ganti baju yuk Oke disini yuk Ayo ganti baju Nih udah ada paket buat Kakak Sada Hiiii Anak saleh Cinta Karena bersama Kakak Semua momennya Jadi makin ceria Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokatuh Gimana Kakak Sada jawabnya? Wa Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barokatuh Wa Barokatuh Pinter Alhamdulillah adik-adik Jumpa lagi bersama Kak Virus dan Kakak Sada Kakak Sada Halo teman-teman Salam dulu teman-teman ya Assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum teman-teman Alhamdulillah teman-teman Sebelum kita mulai Kita sholawatan dulu yuk Kakak Sada Yuk Oke Anak soleh Siap Iya pintar Dengan berharap dengan sholawat Kita dapat keberkahannya Semoga kita bisa menambah ilmu kita Yang bisa bermanfaat untuk kita Keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita Juga kita menjadi anak yang soleh dan soleh Pinter Kita mulai ya Satu Dua Tiga Teman-teman juga ikutan ya Salatullah Salamullah Salamullah Tawasalna Tawasalna Bibis Bismillah Wabilhadir Rasul Wakulimu Jahidil Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman kita sudah sholawat bersama Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya Kita akan mereview huruf-huruf hijaiyah Yang sebelumnya kita sudah pelajari Anak soleh Anak soleh Siap Kakak Sada cantik sekali hari ini Bajunya baru ya Iya Warna apa bajunya Warna Agak merah Oke Kak Sada Kita ulang dulu yuk Huruf kita yang kemarin kita sudah pelajari Oke Siap Oke ya teman-teman semuanya Sekarang kita akan mereview huruf yang sudah kita pelajari kemarin Sebelum kita lanjut ke huruf berikutnya Yang pertama Ada yang bunyinya A Apa adik-adik bunyinya A Iya pintar Yang kedua Kakak Sada tahu huruf yang kedua apa Yang kedua adalah huruf B Huruf apa teman-teman Huruf B Huruf apa Kakak Sada Huruf Huruf apa B Pinter huruf B Selanjutnya Yang ketiga adalah huruf T Pinter Huruf apa Kakak Sada Huruf B Huruf T Huruf T Selanjutnya Setelah huruf T Ada huruf S Huruf apa teman-teman Huruf S Kakak Sada Huruf apa S Huruf S Pinter Selanjutnya Setelah huruf S Disini ada huruf J Huruf J Setelah huruf J Ada huruf H H Huruf H Setelah huruf H Adalah huruf Kho Huruf Kho Selanjutnya Setelah huruf Kho Ada huruf D Berapa teman-teman Huruf D Setelah huruf D Yaitu huruf Z Huruf Z Huruf Z Baik Setelah huruf Z Adalah huruf Ro Huruf apa teman-teman Huruf Ro Oke Setelah huruf Ro Disini ada huruf Z Huruf apa Z Huruf Z Setelah huruf Z Dua lagi Yaitu huruf Sa Huruf Sa Dan yang terakhir Adalah huruf Ya terlapihin Iya Yang terakhir adalah huruf Sha Huruf Sha Baik teman-teman semua di rumah Setelah kita mereview huruf hija Iya Yang sudah kita pelajari minggu kemarin Kita akan masuk ke huruf berikutnya Setelah huruf Shin Atau Sha Dengan menggunakan Jari-jari tangan Family Finger Anak sole Siap Anak sole Siap Teman-teman di rumah Ada yang tahu lagu Family Finger Kita nyanyi bareng-bareng yuk Tapi Sebelumnya Kak Ferus akan menjelaskan Huruf berikutnya Setelah huruf Shin Atau Sha Oke Oke Kakak Sada Oke Oke Yang pertama Disini ada huruf Sod Huruf apa teman-teman Huruf Sod Tapi Bunyinya So Apa bunyinya So Pinter Setelah huruf So Yang disamping huruf So Bentuknya sama seperti huruf So Tapi Dia memiliki titik diatasnya Ada berapa titiknya teman-teman Ada satu pinter Ini Namanya huruf Bob Huruf apa teman-teman Huruf Bob Tapi Bunyinya Do Bunyinya apa Do Bentar Setelah huruf Do Disini kita mempunyai huruf To Huruf apa teman-teman Huruf To Iya Huruf To Setelah huruf To Yang terakhir adalah huruf Zo Huruf apa teman-teman Huruf Zo Huruf Zo Sama seperti huruf To Bentuknya Tapi Kalau huruf Zo Dia mempunyai satu titik Ya Yang membedakan huruf Zo dan huruf To Huruf Zo punya satu titik Kalau huruf To Tidak memiliki titik Kita ulang ya teman-teman ya Yang pertama ini apa Huruf apa Huruf Sod Pinter Tapi bunyinya So Setelah huruf So Ada huruf Dot Huruf Dot Yang bunyinya Bo Oke Setelah itu Ada huruf To Pinter Huruf To Yang terakhir Yang sama Bentuknya seperti huruf To Yaitu huruf Zo Oke Pinter semuanya Huruf Zo Kalau huruf Zo Jadi ada berapa Satu Oke deh Baik adik-adik yang soleh dan soleha Kita hafalin huruf Vijaya yang empat ini dengan lagu Family Finger yuk Oke Where is So Where is So Where is So This is So This is So This is So Where is Dog Where is Dog Where is Dog This is Dog This is Dog This is Dog Where is Dog Where is Dog Where is Dog This is Dog This is Dog Where is so Where is so Where is so This is so This is so Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah Menjadikan lagu Family Finger Menggunakan huruf 4 hijai Selanjutnya Kita main play doh yuk teman-teman Baik adik-adik Sekarang kita akan mengenal huruf hijai Menggunakan apa ini namanya ya Apa ini namanya adik-adik Play doh Kita akan mengenal huruf hijai Yang so, bot, to, dan so Menggunakan play doh Bantu ya Yang pertama kita ke huruf Apa ini adik-adik Huruf soh Pinter Kita akan menempel play dohnya di huruf soh Huruf soh Adik-adik di rumah juga bisa kok Ikuti apa yang Kak Virus sedang melakukan ini Menggunakan play doh Oke Seperti ini adik-adik huruf soh Membunyinya soh Oke adik-adik sudah selesai Huruf yang pertama menggunakan play doh Coba Kak Virus tanya Ini bunyinya soh Pinter Ini bunyinya soh Oke Terakhir Ini bunyinya soh Ini bunyinya soh Pinter Selanjutnya setelah huruf soh Ada huruf apa adik-adik Huruf doh Huruf doh ingat Dia memiliki satu titik Kita taruh dulu ya titiknya Nah ini dia huruf dot Huruf dot Bentuknya sama seperti huruf soh Tapi kalau huruf dot Punya satu titik di atas Ingat-ingat ya Ayah bunda jangan lupa diingatkan anak-anaknya Oke Ini adalah huruf dot Seperti huruf soh Tapi memiliki titik di atasnya ada berapa Satu Coba katanya ya Ini bunyinya Bo Pinter Ini bunyinya Bo Ini bunyinya Bo Sekian lagi Ini bunyinya Bo Oke pinter Setelah huruf bo Huruf apa ya Huruf apa Adik-adik semua Ada yang tau Ini adalah huruf To Iya huruf apa Huruf to Sekarang waktunya kita tempelkan play doh Di huruf To Kita bulat-bulat dulu Kita bikin Garis panjang Garis dulu Panjang Huruf apa adik-adik ini Yang sedang kita buat Huruf To Pinter Huruf To Oke Jadi huruf to Seperti ini adik-adik huruf To Oke huruf apa adik-adik Huruf To Coba ya Diulang Ini bunyinya To Ini bunyinya To Ini bunyinya To Ini bunyinya To Pinter Yang terakhir Yang bentuknya sama seperti huruf to Tapi Tapi apa ayo Tapi dia punya satu titik di atasnya Ini adalah huruf Z Good job Ini adalah huruf Z Kita tempelkan dulu titiknya adik-adik Nah Huruf Z Sekarang kita Tempelkan Play dohnya Ini bunyinya Oh jangan gak ya Oke Lanjutnya Oke Jadi Huruf Z Apa Huruf Z Oke coba Ulang ya Ini bunyinya Zo Good Ini bunyinya Zo Pinter Ini bunyinya Zo Ini bunyinya Zo Oke alhamdulillah adik-adik semuanya Kita sudah bermain Menggunakan play doh Dengan mengenal huruf hija'ia Yaitu huruf Sod Bod To Dan Zo Oke Alhamdulillah adik-adik Kita sudah belajar huruf yang baru Yaitu huruf sod Bod To Dan Zo Sebelum kita tutup Mari sama-sama kita baca Surat Al-Asr Dan doa Khafratul Majlis Ikutin ya Bismillahirrohmanirrohim Wal-Asr Innal insana lafi khus Illalladzina amanu Wa amilus salihati Watawasawbil haqti Watawasawbil sabr Sodakallahu'l-azim Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Amin Alhamdulillah Semoga Apa yang kita pelajari Pada hari ini Bermanfaat Untuk kita Dan jangan lupa Diulang-ulang di rumah ya Dan jangan lupa Ditonton terus Madrasah Ceria Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar bareng-bareng yuk Sama kakak Sada yuk Oke Tidak Oke Anak soleh Pak Sada Teman-teman dirumah, ini gini, nggak apa-apa ya? Santai aja ya. Kayak ini, tiba-tiba. Udah. Itu dius. Teman yang dius. 해�babkan ini. Terima kasih. Bicara administration ini. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Terima kasih.